Hai Sekilas Nifasa bersamamu lagi pemirsa Di hari yang begitu cerah ini, apakah sobat semua sudah bertemu dengan jodohnya? Kalau belum ketemu jodohnya, mungkin karena sobat semua belum punya mobil Nah, bicara soal mobil, Sekilas Nifasa mau memberi sedikit informasi tentang tujuh perusahaan atau merek mobil tertua di dunia Bahkan saking tuanya, usianya sudah mencapai di atas 100 tahun pemirsa Oke, kita mulai dari posisi ketujuh atau posisi paling bontok Di posisi ini, ada merek mobil Fiat Fiat didirikan oleh Giovanni Agnelli pada tanggal 11 Juli tahun 1899 di kota Turin, Italia Fiat adalah merek mobil asal Italia Perusahaan yang satu ini berkecimpung di bidang otomotif, mesin, dan jasa keuangan pemirsa Bahkan merek Fiat sendiri juga membuat pesawat terbang Dan di tahun 2009, Fiat menjadi merek mobil terbesar di dunia, urutan ke-9 pemirsa Oke, kita lanjut ke urutan ke-6 Di posisi ini, ada pabrikan mobil asal Perancis Yakmi, Renault Renault didirikan pada tanggal 25 Februari tahun 1899 Oleh tiga bersaudara yaitu, Marsan, Louis, dan Fernand Renault pemirsa Di tahun 2011, merek Renault menjadi produsen mobil terbesar ketiga di Eropa Di belakang Volkswagen Group dan Stellantis Bahkan Renault juga masuk dalam jajaran produsen mobil terbesar ke-9 di dunia pemirsa pada tahun 2021 Posisi ke-5, ada merek mobil yang berasal dari negara Ratu Elizabeth, Inggris Yakni Land Rover Nama Rover sebenarnya didirikan tahun 1896 Lalu di tahun 1948, perusahaan Rover memperkenalkan merek mobil sport dan mewah Yang diberi nama Land Rover pemirsa Beberapa kali Land Rover, berpindah-pindah ke pemilikan dari BMW Hingga saat ini, dimiliki oleh Tata Motors dari India Di peringkat keempat, ada Benz Paten Motorwegen Perusahaan ini, adalah cikal bakal, dari merek mobil Mercedes Benz Pemirsa Benz Paten Motorwegen, didirikan pada 29 Januari tahun 1886 Oleh Carl Benz Bahkan mobil yang ia kembangkan, dijadikan sebagai mobil pertama dengan mesin berbahan bakar bensin pemirsa Di posisi ketiga, ada perusahaan Opel Opel didirikan oleh Adam Opel di Jerman, pada tanggal 21 Januari tahun 1862 Perusahaan ini awalnya adalah pembuat mesin jahit Hingga tahun 1899 mereka memutuskan untuk membuat mobil Dan saat ini, General Motor atau GM adalah pemilik tunggal dari merek mobil Opel ini pemirsa Kita lanjut ke posisi 2 Di posisi ini, ada perusahaan dari Ceko yakni, Tatra Trucks Tatra didirikan oleh Ignatz Kustala, pada tahun 1850 Namun baru di tahun 1897, mereka baru membuat mobil di wilayah Eropa Tengah Pemirsa Sedangkan wilayah operasi mereka, tersebar di seluruh dunia, kecuali Amerika Utara, Jepang dan India Dan, yang bertengger di posisi pertama Ada perusahaan Pusio Tapi terserah bagaimana kalian menyebutnya Karena memang susah menyebut nama mereknya pemirsa Merek perusahaan yang satu ini, didirikan oleh dua bersaudara yaitu Jean Pierre II dan Jean Frederic Pusio, pada tahun 1810 pemirsa Lalu dilanjutkan oleh cucu dari Jean Pierre II, yaitu Harman Pusio, pada tahun 1886 Perusahaan Pusio sendiri, saat ini dimiliki oleh Stellantis Pemirsa Pusio memiliki kantor pusat di Perangkis Dan dipimpin oleh Linda Jackson sebagai Direktur Utama Pemirsa Sudah cukup kali ya, informasinya Sekilas Nifra Sapanit Dadah